Bowling permainan yang disukai jutaan orang, menyatukan semua orang-orang. Siapa yang akan beruntung jadi pemenang di arena bowling wow hari ini? Mungkin tipe pemain terlucu adalah pemain yang canggung, yang terbang ke arah pin bersama dengan bola bowling. Ayo meluncur, buat strike! Ah, itu tidak berhasil. Dia percaya diri, konsentrasi, tiada banding, asli. Ini wanita beruntung yang selalu mendapat strike, bahkan dengan mata tertutup. Berguling sayang, berguling, dan beri aku kemenangan. Lelah sekali jadi pemenang terus-menerus. Oh tidak, aku tidak percaya. Apakah dia menelponmu lagi? Tentu saja, tapi aku tidak mengangkatnya. Halo, tolong jalur empat ukuran delapan ya. Tunggu sebentar. Terima kasih. Hai, apa ada yang ukuran sembilan? Tentu saja. Ups, saat-saat canggung adalah ketika sepatumu terlihat mirip sepatu bowling. Hai, aku memesan ukuran 10S. Terima kasih. Kau tidak akan percaya, itu sepatu keberuntunganku. Berapa bayarnya kalau 2 jam? 20 dolar? Terima kasih. Ini sepatunya. Ih, tunggu sebentar. Hei, mau kemana kau? Cindy, ia adalah karyawan arena bowling yang berpengalaman. Dan dia siap menghadapi situasi tidak terduga. Bahkan kaos kaki yang sangat wangi. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Dan ini adalah hadiah kami untukmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih, teman-teman. Kau datang ke sini untuk makan? Ayo kita main. Gadis yang berulang tahun mendapat lemparan pertama. Ayo tunjukkan pada kami, Bella. Setelah lemparan yang begitu keren, sekatnya menjadi hancur berkeping-keping. Dan begitu pula suasana pestanya. Hentikan semuanya. Kau harus membayar properti yang sudah rusak. Dan di setiap arena bowling, kau pasti akan melihat pemain yang bolanya selalu menggelinding ke samping, apapun caranya. Kali ini aku pasti berhasil. Ah, sial. Bella ingin menjatuhkan satu pin saja. Jadi dia siap untuk melanggar aturan. Aku akan mendekat. Aku meleset lagi. Mungkin ada yang salah dengan bola bowlingnya? Kau beruntung hari ini. Aku adalah pelatih bowling terbaik di sini. Setelah mengikuti pelajaran, kau akan jadi juara. Pertama, kau harus memilih bola yang tepat. Ups. Aku yang akan memberimu pelajaran. Pelatih tahun ini. Selesai. Strike! Hamil tidak berarti harus berhenti olahraga. Tapi bola bowling sangat berat. Aku harus apa? Aku butuh sesuatu yang lebih ringan. Terbang! Ayo! Ayolah! Tidak banyak profesor matematika di arena bowling wow. Ini hanya memerlukan dua jam persiapan, strategi, rumus, dan perhitungan yang benar-benar teliti. Dan kita bisa main. Kanan, sedikit ke kiri, dan... Aku pasti ada yang salah menghitung angkanya. Bahkan saat bermain bowling, seorang pesenam profesional tidak akan berhenti sampai rutinitasnya selesai dengan sempurna. Tidak masalah jika bolanya sedikit lebih berat dari biasanya. Dia meleset, tetapi dia masih sangat anggun. Mungkinkah senam pita kecil akan membantu menyelaraskan lemparannya? Mungkinkah senam pita kecil akan membantu menyelaraskan lemparannya. Mungkinkah senam pita kecil akan membantu menyelaraskan lemparannya. Yeay! Sekarang giliranmu! Ayo, Mike! Kau pasti bisa! Hampir sejam! Ayolah! Molly! Molly! Kemarilah! Tidak, aku tidak mau. Terlalu ke kanan lagi. Hooray! Strike! Kenapa Molly tidak bermain? Ayo bergabung! Tidak, biarkan aku makan. Dan lempar! Ini tidak menyenangkan tanpa Molly. Ayo ajak dia. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa buang-buang energi melempar bola bowling saat kau bisa jadi juara dunia dalam permainan bola bowling virtual tanpa bekerja keras? Sepertinya pegolf ini datang ke tempat yang salah, tapi dia tidak keberatan bolanya sedikit lebih besar dari biasanya. Dia harus memilih posisi yang tepat dan membidik yang baik. Ini arena bowling. Tidak boleh membawa stick golf. Jadi sekarang bagaimana aku bisa bermain? Ini adalah tipe pemain bowling yang nekat. Tulang yang patah tidak akan menghentikannya. Minggu hari untuk bowling, kita tidak bisa mengabaikan tradisi. Ini tidak nyaman, tapi aku pasti bisa. Aku mengangkatnya. Ada begitu banyak bola bowling di sini. Semua warna di dunia. Aku tidak tahu mana yang cocok dengan manikurku. Mungkin yang ini. Au, bowling konyol. Kukuku. Di setiap arena bowling, kau pasti akan melihat beberapa teman yang lebih senang bergosip di sudut daripada harus melempar bola bowling yang berat. Hei gadis, kalian luar biasa. Boleh aku bergabung? Tidak, pergi dari sini. Beraninya dia yang benar saja. Aku harus membuat mereka terkesan. Aku ada ide. Hai lagi, kalian suka kelapaku? Mau mencobanya? Tidak, terima kasih. Arena bowling seperti surga bagi Catwoman. Begitu banyak bola untuk dimainkan. Wow, apakah dia sudah gila? Tidak, terima kasih. Nah, teman-teman, bagaimana menurutmu? Apa itu lemparan yang bagus? Giliranmu. Ayo, Mike. Ajak aku juga. Aku suka bowling. Kalian mau ke mana? Saat cucu bermain bowling dengan teman-temannya, aku bisa merajut sweater kecil yang bagus untuknya. Hei, berhenti berlari. Nenek tertidur dan benangnya terguling ingin bertemu dengan pin bowling. Strike. Kalian menyukai pemain bowling keren kami? Berilah komentar karakter mana yang paling kalian suka. Dan jika kalian banyak mencetak strike. Dan, jangan lupa berlangganan saluran kami. Sukai video ini dan klik bell-nya. Jangan lewatkan video menarik lainnya dari Wahoo Wow Motion.